Kabar percobaan penculikan anak melalui pesan percakapan menghebohkan warga Balikpapan. Polisi yang menelusuri kabar tersebut berhasil menemukan pelaku. Kepada polisi, pelaku menyatakan bahwa pesan yang disebar melalui percakapan itu tidak benar atau hoaks. Hal itu disampaikan langsung oleh Muhammad Siddiq, penyebar berita hoaks Rabu Siang di Polresta Balikpapan. Sebelumnya, saya dengan orang tua Nisa, alamat di kilometer bawah di Australia, RT 47, nomor 11. Ini mau klarifikasi untuk masalahnya biar datang kepanjang. Jadi saya dapat informasi bahwa sebenarnya berita tersebut itu tidak benar-benar. Jadi memang ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan disini, cuma saya menyampaikan berita ini memang tidak benar adanya. Kapolresta Balikpapan Kombespol Vincentius Tirdihat Miarso meminta masyarakat tidak mudah percaya berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saya harapkan yang pertama adalah kita berbicara dengan fakta yang ada, bahwa tidak terjadi penculikan. Kemudian yang kedua, kita berharap juga masyarakat, terutama di kota Balikpapan, tidak perlu resah terhadap berita yang seperti ini. Dan yang ketiga, sekali lagi, jangan mudah percaya terhadap pemberitaan maupun isu yang berkembang yang belum tentu kebenarannya. Vincentius Tirdihat Miarso juga meminta masyarakat lebih bijak bermedia sosial dan tidak cepat menyebarkan informasi tanpa diketahui kebenarannya. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Bapak.